Halo guys, nah saat ini kita akan membuat tutorial cara memanen salak yang baik dan benar Pertama-tama apa dulu Jai? Ya pertama-tama kita mengecek buah mana yang sudah masak Setelah itu kita perlahan mengambil buahnya yang sudah kita anggap masak Nah, namun kita harus memperhatikan duri-duri yang ada di sekitar buah tersebut Karena kalau kita salah memegang, nanti kita dapat tusuk dari Duri salak itu sendiri Nah, begini guys Nah, namun kalau ada yang kesulitan, kita bisa gunakan kayu Nah, kayak gini Nah Banyak juga ya Nah, gitu Jadi begini caranya guys Ini rusak Nah Nah, dapat Dapat berapa pak? Kita dapat 6 buah 6 buah salak Jadi kesannya untuk teman-teman di rumah apa? Jadi sangat mudah bukan teman-teman cara panen salak yang baik dan benar Ada 3 tahapan yang tadi, jangan lupa Nah, ini lagi apa nih pak? Nah Ini kita lagi berusaha lagi Ini masih ada ya teman-teman Bisa kita Nah Dengan cara di sorok-sorok Sorok-sorok Nah Jika tidak mempunyai plastik Kita bisa menggunakan pakaian kita Banyak sekali yang kita dapat guys Ini lah Ini juga masih ada teman-teman Nah Oke nih Ini lagi masih ada satu Wah Banyak sekali Abis itu kita masukin di kantong Abis itu kita bawa puh Pulang Jangan lupa like, comment, and subscribe Dadah Dadah